Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Di konten kali ini Mungkin ini adalah konten pertama DIY membuat sebuah produk Sebelumnya mungkin saya juga sudah ada Beberapa DIY ya Alat-alat bantu misalnya saya membuat klem Atau yang lainnya Tetapi ini baru yang pertama kali Di konten abang-abangan channel saya membuat sebuah Produk ya ini adalah meja komputer Ini part 1 Part 1 karena ini harus ada lagi Jadi saya akan membuat sebuah sub lagi seperti ini Kemudian ini ada penutupnya juga Kemudian yang di sisi bawah juga ada satu garis lagi Menggunakan papan blockboard yang kita lapisi dengan kertasif Jadi saya pikir Takut videonya terlalu panjang Saya sementara seperti ini dulu Nantinya meja komputer ini saya akan gunakan Untuk proses editing video di Youtube Ini juga harus saya lepas dulu Ini harus saya lepas Kemudian ini nanti kita pentokin ke belakang Ke sana Pepetkan ke tembok Dan selama ini Dalam proses editing video itu saya di bawah guys Anda bisa lihat Ya jadi tahu sendirilah faktor usia Pegel juga kalau kita berjam-jam duduk di bawah Sambil kita mengedit Untuk sub yang ini Ini ada decoder internet Kita harus lepas dulu Ini adalah kamar berukuran 3x3 Saya membuat kamar set ini sebenarnya terinspirasi dari ABS Mas Yoyo Dan tukang jadi-jadian Ini saya buat mungkin 2 tahun yang lalu Untuk rangka menggunakan bajaringan Kemudian ini blockboard 18mm Nah Sebenarnya bukan kesalahan Tetapi untuk finishing ini Saya menggunakan wallpaper yang ada lemnya Seperti ini guys Ini diklotok-klotokin terus sama anak saya Karena memang waktu itu saya punya banyak sisa wallpaper Jadi yaudah saya manfaatkan aja dulu untuk finishing ini Nanti sih kedepannya saya akan ganti untuk pelapisnya Untuk finishingnya ini menggunakan kertas shift Kemudian setelah bajaringan Saya lapis dengan multiplex Kemudian saya tempel lagi dengan Apa ini Finishing juga ya Ini saya beli per lembar di cut place banyak ya Seperti ini Akhirnya toh bersisa juga saya beli Saya tempel-tempelin untuk di laci Ini adalah laci-laci baju Ya asal-asal nempel guys ya Ini semua laci baju Dan ini sebenarnya belum selesai Ini copot Dicopot-copotin sama anak saya Anak saya itu tangannya gratil guys Jadi suka ngelotok-ngelotokin Ini adalah sisa dari plafon Ini saya membuat tangga ini Satu, dua, tiga, empat, lima Ada lima laci Kemudian ini adalah ukuran kasurnya 180 x 200 Untuk lampu ini Lampu gantung ini juga saya membuat sendiri Sudah ada di konten mungkin satu tahun yang lalu Masih banyak PR untuk kamar ini Ini juga harusnya ada cup lampu Nanti saya akan buatkan dengan menggunakan besi beton Ukuran 6 mili Untuk lampu-lampu ini Kemudian saya juga akan mungkin ke depan membuat Rak untuk Ini adalah mixer karaoke Dan ada beberapa lemari kecil Nanti saya akan buat disini Pada konten kali ini Saya tidak akan membahas secara detail Proses cara pembuatan Atau tutorial membuat meja komputer ini Tapi lebih kepada pengalaman saya Dalam membuat meja ini Kesalahan-kesalahan apa saja yang saya perbuat Sehingga mudah-mudahan apabila nanti Anda akan mencoba Anda tidak mengulangi kesalahan yang saya lakukan Oke guys, kita langsung saja Untuk melihat urut-urutan pekerjaan Cara membuat meja komputer ini Saya menggunakan besi hollow galvanis Ukuran 4x4 Untuk meja bagian bawahnya Kemudian di meja atasnya Jadi ini terbagi dua ya Bawah dan atas Untuk yang atas Menggunakan besi hollow galvanis 2x2 cm Oke guys, kita akan langsung Untuk pengalasan besi hollow ini Ini adalah besi hollow ukuran 4x4 Untuk pengalasan ini Saya menggunakan produk total 130 Amper Kita akan ukur dulu Tingkat kepresisiannya Sebelum pengalasan ya Siku Kita cantum-cantum dulu ya Untuk pojokan-pojokannya ya Terima kasih telah menonton! Nah setelah kaki kiri dan kanan itu Sudah selesai di last Sudah kita gerinda Saya akan menggabungkan kiri dan kanan kaki ini Dengan besi hollow Yang horizontal Disinilah kesalahannya Karena saya hanya menggunakan Siku magnet untuk bagian bawah Itu yang berwarna merah Ada 4 Semestinya saya harus menempelkan Siku magnet juga Untuk di bagian atasnya Kiri kanannya Di pojoknya Sehingga Kotaknya ini Adalah siku sempurna Ini adalah siku dari kaki Ke posisi yang mendatarnya Tetapi Sebenarnya itu tidak mengotak Itu agak kayak jajaran genjang Lari 1 cm Sebenarnya sedikit guys 1 cm Tapi Saya menginginkan sebuah produk Yang saya buat ini adalah presisi Akhirnya saya bongkar lagi Saya potong menggunakan circular saw Karena saking keselnya Saya bongkar lagi Saya menggunakan mata pisau For metal Mata pisau yang khusus untuk metal Karena terus terang Saya sebenarnya Power tools yang paling saya takuti Itu gerinda Gerinda tangan Apalagi kalau untuk memotong Pengelasan Itu keras guys Menurut saya itu berbahaya Jadi saya lebih suka Menggunakan circular saw Untuk memotong Seperti itu Nah Akhirnya Bentuk meja komputer ini Berkurang 3 cm Ini lagi saya ratakan Keempatnya Untuk yang Mendatar di atas 2 Di bawah 2 Saya juga ratakan Dengan circular saw Agar lebih presisi Ini adalah pengalaman Kali saya membuat Sebuah meja Terbuat dari besi hollow Biasanya kayu Nah ini saya Last kembali Ini sudah benar Menggunakan siku magnet Di bagian bawah Menggunakan siku magnet Di bagian atas Juga menggunakan siku magnet Kemudian ini pengelasan Untuk Sub bagian atas ya Masuk ke proses Gerinda Ini juga saya melakukan Salahan Saya mengoplos Untuk Dempul Sanpolak ini Kurang Untuk campuran Yang warna kuningnya Sehingga Keringnya lama guys Dua hari Tidak kering-kering Akhirnya Saya sikat lagi Saya kupas lagi Saya berikan Campuran Yang lebih pekat ya Dengan menggunakan Itu yang Tuduhnya itu Apa pasta Yang kuning itu Lebih banyak Ya Namanya saya bukan Tukang guys Ini saya lagi Proses pengamplasan Kemudian Saya akan lubangi Untuk rak atas Dan rak yang di bawah Jadi Meja komputer ini Terbagi menjadi Dua bagian Semi knockdown Saya mencoba Dalam membuat Meja ini adalah Learning by doing Jadi Yang penting Saya berbuat sesuatu dulu Saya mencoba dulu Nanti saya akan Ketemu masalahnya Setelah kita ketemu Masalahnya Pasti ada jalan keluarnya Saya mengajak Kepada anda semua Tidak usah Mikir yang macam-macam Tidak usah Banyak teori Macam-macam Kerjakan saja Nanti anda akan Menemukan Cara Atau Selahnya Supaya Produk yang anda Buat ini Presisi Ini saya Juga melubangi Untuk bagian Sub atas Guys Jadi ini Kita Cer dasar dulu Ya Cer dasar Karena ini Besi galvanis Jadi Harus Menggunakan Cer dasar Ini saya menggunakan Cer epoksi Supaya Nanti Cerit hitamnya Itu Tidak gampang Mengepas Ini juga Pengalaman saya Pertama kalinya Menggunakan Kompresor itu Untuk Pengecetan Untuk Pengecetan Karena selama ini Saya dalam Mengecet itu Menggunakan Aerosol Ya Apa Merek-merek Pilok Atau apa Karena saya Tidak mau ribet Selama ini Saya menggunakan Kompresor itu Hanya untuk Bersih-bersih Ya Ataupun Air nailer Ya Takut tembak Ini pengalaman Pertama kalinya Saya mengecet Tadinya galau guys Saya mau pakai Pilok aja Biar praktis Tapi saya pikir Ah Ngapain Saya udah punya Spray gun Ini mulai Tahap finishing Ya Menggunakan Cer hitam doff Sekali lagi Ini pengalaman Pertama Saya dalam Ngecet Menggunakan Kompresor Dan Alhamdulillah Bisa Tidak ada Kendala Ternyata Mudah Dan Mengasihkan Mengecet Dengan Kompresor Dan Pemakaian Untuk Cet Maupun Tinnernya Juga Lebih Hemat Kemudian Untuk Rangkanya Sudah Selesai Sekarang Kita Masuk Ke Proses Pemotongan Papan Block Board Saya Menggunakan Circular Show Produk Total Listrik Saya Berusaha Sepresisi Mungkin Memang Kalau Circular Show Listrik Ini Tenaganya Besar Tetapi Terus Teran Saja Fokus Saya Agak Terpecah Gara-gara Saya Mikirin Ini Kabel Listrik Jangan Sampai Kena Mata Pisau Beda Kalau Kita Menggunakan Circular Show Yang Cotless Saya Sedang Cross Cut Menggunakan Circular Show Total Juga Ini Jiknya Saya Buat Sendiri Menggunakan Multiplex 12 Millie Lumayan Presisi Hasilnya Kita Coba Untuk Tabletop Sekarang Kita Akan Membuat Untuk Sub Atas Kemudian Yang Di Bawah Sebenarnya Membuat Produk Ini Rasanya Dua Hari Selesai Kalau Dikerjakan Dari Pagi Sampai Sore Kemudian Besoknya Dari Pagi Sampai Sore Dua Hari Selesai Cukup Hanya Karena Saya Membuat Meja Komputer Ini Membuat Konten Ini Juga Saya Harus Disambi Dengan Pekerjaan Upload Video Review Power Tools Yang Lain Dan Kemudian Saya Ada Usaha Laundry Di rumah Yang Harus Saya Urusin Sehingga Memang Membuat Meja Komputer Ini Cukup Minta Waktu Hampir Satu Bulan Baru Karena Kerja Satu Jam Tarok Lagi Kerja Satu Jam Tarok Lagi Belum Lagi Servis Servis Power Tools Milik Para Subscriber Yang Terus Berdatangan Luar Biasa Akhirnya Produk Ini Jadi Agak Lama Ini Jika Jik Yang Saya Buat Sendiri Siku Terbuat Dari Kayu Papan Jati Belanda Tapi Hasilnya Cukup Oke Untuk Pemotongan Crosscut Siku Kemudian Saya Membuat Soakan Untuk Di bagian Bawah Menggunakan Jigsaw Ini Sisi Satunya Lagi Kita Buat Soakan Lagi Seukuran Besi Hollow Ukuran Kaki Dari Meja Komputer Kedepan Saya Juga Akan Membuat Circular Show Listrik Ini Akan Saya Buat Sebagai Table Show Untuk DIY Yang Berikutnya Karena Menurut Saya Circular Show Ini Cukup Kokoh Untuk Base Plate Nya Juga Lebar Dan Untuk Base Plate Nya Sudah Ada Lubang Memang Circular Show Ini Cocoknya Kita Gunakan Untuk Membuat Table Show DIY Table Show Dengan Menggunakan Circular Show Total Ini Hasil Potongnya Sangat Presisi Saya Menggunakan Soblet 60T Sehingga Hasil Potongnya Menjadi Halus Kita Akan Coba Cek Dengan Penggaris Siku Sangat Presisi Guys Mantul Jos Gandos Untuk Pengelasan Yang Kedua Juga Saya Berhasil Ternyata Hasilnya Siku Ini Kita Akan Bikin Melengkung Supaya Tidak Membahayakan Untuk Anak Kecil Kita Bikin Agak Membulat Menggunakan Jigsaw Tapi Memang Menggunakan Power tools Listrik Lebih Powerful Tenaganya Lebih Besar Untuk Jigsaw Untuk Circular Show Mesin Amplas Untuk Finishing Saya Menggunakan Kertas Shift Ini Adalah Lebar 122 Centi Seukuran Triplek Lebarnya Karena Saya Milih Ini Supaya Lebih Cepat Dan Hasilnya Juga Bisa Rapi Ini Juga Pengalaman Pertama Kali Saya Menggunakan Kertas Shift Dan Ternyata Memang Sangat Praktis Sangat Cepat Ini Untuk Tabletop Untuk Yang Membulat Tadi Saya Menggunakan Hitgun Supaya Kertas Shift Bisa Mengikuti Kontur Dari Block Board Yang Melengkung Hasilnya Juga Rapi Dengan Bantuan Hitgun Karena Pada Saat Dipanasi Itu Jadi Melentur Jadi Lentur Ini Untuk Sub Bagian Atas Dan Bawah Sangat Mudah Menggunakan Kertas Shift Ini Tidak Seberat Menggunakan HPL Karena Untuk Memotong HPL Juga Harus Menggunakan Misalnya Table Show Kalau Ini Cukup Dengan Cutter Saja Sudah Rapi Kalau Bisa Jika Anda Akan Masang Kertas Shift Ini Dibuatkan Semacam Gulungan Di atas Meja Kerja Sehingga Lebih Mudah Lebih Mudah Ini Saya Gantung Ke Atas Sekarang Proses Perakitan Kita Karena Sebelumnya Untuk Besi Hollow Sudah Kita Lubangi Saya Menggunakan Impact Driver Nanti Di part Dua Akan Ada Lagi Tambahan Tambahannya Untuk CPU Terus Kemudian Untuk Peletakan Printer Kita Sedang Merubangi Untuk Dibukan Sub Bagian Atas Kita Menggunakan Baut Panjang 10 cm Ini Adalah Alat Yang Saya Gunakan Bor Listrik Jigsaw Travolast Circular Show Mesin Amplas Hanya 5 Power Tools Yang Saya Gunakan Kalau Masalah Pengecetan Besi Hollow Anda Bisa Gunakan Aerosol Pilok Atau Merak Apa Gitu Atau Kalau Memang Anda Sudah Menggunakan Kompresor Tentu Hasilnya Akan Lebih Baik Lagi Saya Sangat Puas Dengan Hasil Pekerjaan Saya Ini Walaupun Melalahkan Karena Banyak Ada Dua Kesalahan Yang Saya Perbuat Yang Pertama Pengelasan Pada Saat Merakit Meja Bagian Bawah Karena Kurang Siku Lari Satu Senti Kesalahan Kedua Pengoplosan Dempul Sanpolak Dan Alhamdulillah Meja Ini Sudah Selesai Tahap Pertama Karena Nanti Akan Ada Tahap Kedua Part Duanya Untuk Kita Lebih Banyak Untuk Sub-subnya Lagi Kita Perbanyak Walaupun Saya Puas Tapi Ini Jauh Dari Sempurna Tapi Satu Hal Bahwa Saya Mencoba Untuk Make Do Something Learning By Doing Belajar Sambil Bekerja Karena Saya Tidak Ada Yang Mengajari Saya Saya Zaman Dulu Hanya Melihat Anak Buah Saya Karyawan Saya Dalam Membuat Sebuah Produk Oke Guys Demikian Video Tutorial Atau Video DIY Membuat Meja Komputer Semoga Bisa Menginspirasi Anda Untuk Memulai Berkarya Untuk Pemula Bagi Pemula Mulailah Berkarya Tidak 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 Anda Tidak Menemukan Sebuah Masalah Salah Gagal Tapi Disitulah Asiknya Guys Anda Nanti Akan Menemukan Cara Sendiri Untuk Memperbaiki Itu Semua Oke Teruslah Berkarya Teruslah Semangat Wassalamualaikum